Intro Halo guys, welcome back lagi bersama saya Kami saya akan membahas bagaimana cara menjadi kaya di Harvest Moon Backtune Nature Bisa dapat 100 ribu bahkan 200 ribu gold di bulan kedua Bisa upgrade komplit semua alat dan bangunan di bulan ketiga Bahkan bisa menikah di bulan keempat Bagaimana caranya? Oke, mari kita mulai Oke, yang pertama sediakan peralatan tempur kita terlebih dahulu Mari kita buka kotak peralatan Ya, kita ambil cangkul, sabit, dan kapak ya Ya, kapak Oke, kita bersihkan terlebih dahulu lainnya Yang akan kita gunakan, kita lihat uang ada berapa? Oh, ada 500 gold Kita hanya bisa membeli 3 bibit kentang Targetnya di minggu ketiga Dan minggu keempat kita harus sudah memanem kentang dari 20 bibit ya Oke, kita bersihkan terlebih dahulu Ya, kita akan mengkapak-kapak kayu Kayu ini akan menghasilkan kayu Ya, kayu yang lebih bermanfaat lah Yang bisa digunakan untuk mengupgrade bangunan Dan bisa digunakan juga sebagai itu ya Apa namanya? Pagar, bisa membuat kurungan ayam gitu Oke, kalau sudah Kalau sudah semua, kita pergi ke gunung untuk mencari uang lagi Karena uang kita tidak cukup, teman-teman Kita ambil semua hasil tambang yang kita dapat Karena selisihnya hanya kecil, teman-teman Jadi jangan pilih-pilih Oke, untuk hasil tambang Kita taruh di kotak yang ada di kentang ayam Karena lebih dekat dan menghemat waktu Karena di kentang ayam dan kentang sapi Waktunya tidak jalan Jadi, kita menghemat waktu Oke Dari menambang tadi, saya dapat 110G Jadi, sudah bisa beli 4 bibit Untuk penanaman priode pertama Lumayan lah Oke, kita ambil bibitnya yang ada di kotak peralatan Karena tadi ransenya sudah penuh ya saat saya membeli bibit Sebelum menanam bibit Kita rapikan dulu Lokasi area yang akan kita tanam bibitnya Karena Alat siramnya Belum bisa Ya, belum bisa menjangkau sampai ke area tengah ya Belum di upgrade lah Oke, sesudah bekerja Kita ke kolam air panas Untuk memulihkan tenaga Supaya kita bisa bangun pagi Jadi, kita mandi sekitar 2 jam Ya, kalau sudah 2 jam Selesai Kita balik Lalu pulang Terus Bobo deh Oke, kita buat lagi lahan Untuk penanaman bibit priode kedua Ya, sekarang kita ke supermarket Untuk membeli tepung Kita akan menggunakan tepung ini Untuk meminta bantuan para peri Menyiram tanaman ya Menyiram tanaman di ladang kita Ada yang bilang Kita tidak bisa memanggil peri di bulan spring Karena mereka sedang melakukan kegiatan pesta T Karena sudah dipanggil-panggil Mereka tidak mau Sebenarnya bisa sih Asalkan hatinya 2 Nah, hatinya 2 Pertama kita harus kasih dulu tepung Baru minta bantuan Ngomong sampai 4 atau 5 kali lah Nah, nantinya dia akan menerima Asalkan hatinya 2 ya Jangan dibawa 2 Nah, kalau sudah kita pilih Kegiatan yang akan dilakukan oleh si peri Menyiram tanaman Kita pilih seminggu Dimulai dari besok Oke Sekarang kita cek dulu Recek Oke, sudah Oke, tanggal 4 Kita lewat di depan rumahnya Barley Nanti dia akan memberikan kita kuda Namanya juga si tukang sapi Tukang kambing Tukang gomba ya Dan tukang kuda Dan juga tukang kawinin anjing Banyak tukangnya ya si Barley ya Oke Kita tulis nama Gue kasih nama kudanya Apa ya Muke Muke Apa ini Muke Muke kuda Muke kuda Ya, namanya juga kuda ya Muke kuda lah Oke Nah, ini dia lahan kentang saya Teman-teman bisa lihat pola lahan kentang saya Kita lihat Dia pola lahan kentang saya Nah, yang berwarna merah adalah priode pertama Dan yang warna ungu adalah priode yang kedua Pasti panennya berbeda ya Oke Kentang priode pertama siap dipanen Ya, kita akan memanen kentang dari priode pertama ya Priode yang kedua belum Mungkin sekitar bes Tanggal 10 atau 11 gitu lah Oke Sekarang kita akan membeli sikat untuk sapi ya Untuk kuda Karena Tahun kedua Apabila hatinya tidak mencukupi 6 Kudanya akan diambil lagi sama si Si tukang Barley Si Barley ya Tukang Barley Ya, sekarang sudah 11 spring ya Panen priode kedua Panen kentang priode kedua Nah, kalau sudah Sudah dipanen kita akan membuat Pola untuk priode ketiga Pola kentang untuk priode ketiga Nah, contohnya seperti ini Tapi kita masih akan menambahkan di bawah ya Kita membutuhkan 20 bibit Jadi 20 kotak yang 20 lahan lah Nah, sekarang kita akan membeli 20 unit Kentang Dengan harga 3000 volt Nah, kalau sudah Sekarang kita akan melakukan penanaman Menanam 20 bibit kentang Ya, inilah polanya Seperti ini bentuknya Teman-teman bisa mengikuti pola dari saya Oke, teman-teman Sekarang sudah 27 spring Kita sudah melewati Seperti 2 kali panen ya Panen ketiga dan keempat Ya, tadi saya tidak sempat merekam panen ketiga ya Dan ini teman-teman bisa lihat Hasil dari panen keempat ya Nah, ini dia Hasil dari 2 kali panen di minggu kedua dan ketiga Nah, kita mendapatkan 1 ayam yang menghasilkan 3 ayam Dan alat siram kita upgrade ke silver Dan 24.620 gold Oke, sekian dulu untuk video kali ini Video berikutnya kita akan membahas Bagaimana cara menjadi kaya di bulan summer Ya, di bulan summer ya Oke, sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya